Indonesia Indonesia Selamat menikmati 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 oleh presiden di Indonesia muslim, bagai presidennya beragama Islam, mengkukulakamnya beragama Islam, kemudian kapolri beragama Islam, panggilan TNI beragama Islam. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Islam di Indonesia seolah-olah artinya adalah teorisme, radikalisme, di Indonesia ini ada ulama Islam terbesar se dunia namanya NU Islam, yang modern Muhammadiyah Islam. Dan kalau disebut tentang transnationalism, justru sekarang NU sedang men-transnational, membahasabang di berbagai negara, di berbagai belahan dunia, kemudian juga dengan Muhammadiyah. Jadi dengan pendekatan ini maka saya berharap bahwa kita mengkulingkong. Kalau seolah-olah Islam di Indonesia adalah ancaman, ternyata Islam di Indonesia adalah potensi besar. Bahkan kalau kita kembali kepada sejarah tentang kemerdekaan di Indonesia misalnya, kita akan tahu bahwa ketika Indonesia di proklamasikan, itu sesungguhnya ada hal yang sering orang bertanya, hasilnya batas Indonesia yang di proklamasikan itu sesungguhnya dari mana ke mana. Real tanah Indonesia itu yang mana. Sampai kemudian seorang si Sultan Hamung Gubono yang kesembilan, beliau dengan hijab dan pokoknya menyerahkan tanah-tanah kasutana menaik jogat berat di Nimrat, menjadi milik Republik Indonesia. Dan siapa Sultan Hamung Gubono yang kesembilan? Beliau adalah Sultan Kerajaan Islam Mataram. Gelarnya adalah Sinopatino Ngabdur Rahman Sayyidin Panatogomu. Kholifatullah Iktanak Jawa. Di Islam dianud oleh seorang Raja Jawa, Raja Mataram, yang kemudian mengibatkan merelakan tanahnya beribu-ribu atau berapa ribu hektare itu menjadi tanah milik Republik Indonesia. Itu yang terjadi juga dengan Kerajaan Islam di Rio. Sultan Syarif Qasim, yang namanya sekarang jadi nama airport di Pekanbar nih. Namanya nama airport di sana atau pada peranggara di sana namanya Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim adalah Sultan Islam di Raja Rio pada waktu itu pada waktu kemerdekaan. Beliau membuat wasiat kepada seluruh keluarganya. Dan tidak boleh ada yang meminta dan membuka tanah kesultanan ini karena tanah kesultanan Islam di Rio sudah dihibahkan kepada Republik Indonesia. Ketika kemudian tahun 50-an, Bukarno mensayangarakan untuk membuat lambang negara Garuda Pantacila. Beragam tampilan dimunculkan. Pemenangnya ternyata adalah Sultan Syarif Qasim. Sultan dari Kerajaan Islam di Puntianam. Inilah Islam dan umat Islam yang kemudian menyatu menjadi bagian dari realita yang menghadirkan Indonesia kita. Ketika tanggal 17 Agustus Indonesia diperlamasikan. Sejujurnya Islam di Indonesia pada waktu itu sedang atau masih dalam posisi menerima sebuah jalan tengah. Ketika para founding fathers dan founding mothers, ini saat listrik yang saya kenalkan, founding mothers. Karena semua orang sering hanya doanya founding fathers. Seolah-olah dengan fathers bisa muncul anak-anak. Walaupun tidak mungkin ada mothers-nya kan? Ada father, ada mother, baru-baru-baru-baru. Sampai girls. Karena memang dari 63 anggota BPUPK yang berkumpul bersama dengan Dr. Wadim Medjugorje Ningerang. Untuk membahas tentang Indonesia yang akan kita dirikan itu akan menjadi negara apa? Dasarnya apa? Dasarnya kebangsaan, kemanusiaan, internationalism, atau agama. Tidak ada perubatan yang banyak dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Dan pada tanggal 1 Juni adalah Bungana mempidatokan yang disebut sebagai Pancasila 1 Juni. Tokoh-tokoh umat Islam dari NU Giyadiyah B.H.H.M.H.M., Giyadiyah B.H.M., Giyadiyah B.H.M., Giyadiyah B.H.M., Giyadiyah B.H.M., Giyadiyah B.H.M., Giyadiyah B.H.M. Dari Persatuan Umat Islam dan Giyadiyah B.H.M.W.M., dan banyak tokoh yang lain. Mereka sebagian yang mengusungkan karena Indonesia ini mayoritasnya beragama Islam. Maka wajar terperasal negaranya adalah Islam. Itulah perdebatan yang terjadi tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 Perdebatan belum selesai dan katanya dibentuklah panitia kecil Ada panitia ekop, panitia 9 diketuai oleh Bung Karno Untuk membahas lagi-lagi tentang dasar negara, tentang undang-undang dasar Dan mereka menyepakati panitia 9 itu ada 5 dari tangan Nasionalis non-religius Islam Di situ ada Nanti ada Bung Karno, ada Bung Hatang, ada M. Mohd Yamin, M. Masubagio Termasuk ada satu tokoh dari Kristiani dari Merandu, M. Pak Maramis Dan empatnya dari kelompok umat Islam, ada Haji Agus Halim, ada Adikus Nur Jokos Wiosong Ada Kiai Haji Wahid Hashim, dan ada Kiai Haji Kahar Ndakhir dari Muhammadiyah Mereka membahas dasar negara, bukan undang-undang dasar, undang-undang dasar Dan kemudian dibuatlah satu jalan tengah Kalau tadi ini mau inislam, ini mau inislam, ini mau inislam kebangsaan Ini mau inislam kemanusiaan, kemudian jalan tengahnya adalah sila pertama Ketuhanan dengan wajibat melaksanakan sehari Islam bagi pemeluk-pemeluknya Dalam kekaitan itu diterima bahkan oleh A.A. Malami sekalipun Jadi perkembangannya kemudian pada tanggal 17 Agustus malam Kejalanan pembahasan perkembangan baru Yang kemudian memunculkan lobby dari Bungi Hatta kepada empat tokoh umat Islam Dalam niwayat yang paling populer Tapi sebagian perkataan hanya tiga saja yang ditemui Karena Kiai Haji Wahid Hashim, konan, masih dalam perjalanan kereta dari Belumang ke Jakarta Tapi yang jelas ditemui adalah dari Muhammad Yati Bagusai Yuslumun Dari tokoh Parti Islam, Mr. Tasman Simo di Menjo Dan dari tokoh dari Indonesia Barat Karena ini menjawab permintaan dari warga Indonesia Timur Mr. Togu Muhammad Hasan Mereka dipermasalahkan ujung kata tadi itu Dan kemudian tokoh umat Islam ini menerima kompromi baru Tidak lagi kewajianlah seorang 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 Islam Tetapi menjadi ketuhanan yang maha desa Itulah Islam Indonesia yang terus berjawab Dengan seluruh komponen bangsa mencari titik tengah Mencari titik yang bisa diketemukan Dan kemudian jadilah Indonesia yang tetap terjaga kegolatannya Kemerdekannya Sekarang pun berubah dari kewajian maksar Islam Menjadi ketuhanan yang maha desa Yang menarik adalah Pada September, Oktober 1945 Sekutu menyerang Surabaya Dan mendompleng di balik itu tentara-tentara Belanda Tampillah tokoh umat Islam Islam di Indonesia ini dihidupi atau dianud oleh tokoh sekali berkihadi hasil masyarakat Seandainya Islam di Indonesia ada Islam yang menang-menangan Dan kemudian tidak mau mengurusin negara-negara yang terlambil lagi terserah deh Kok selain Islam sudah tidak dipakai? Mungkin beliau tidak akan memikirkan tentang nasi Indonesia Yang terdiri tidak Beliau kumpulkan para ulama Terutama yang ada di Jawa Timur Waktu itu tentu transportasi dan komunikasi tidak segampangkan Dikumpulkanlah ulama di Jawa Timur dan Semaduran Dan mereka kemudian menyebabkati satu fatwa yang disebut dengan fatwa jihad Populernya disebut dengan resolusi jihad Ada tiga isinya Tiga ini bukan berarti kampanye Ini yang kecilan lagi mengatasi Fatwanya ada tiga memang Isi fatwanya ada tiga Satu Mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah dipopamasikan pada tanggal 17 Agustus Dari dijadah lagi oleh penjadah asing Belanda yang mendompleng di balik seputu Hukumnya adalah farju aid Farju aid itu banyak sebenarnya Ada kewajiban individual yang tidak bugur kecuali dilakukan oleh si individu itu Semua orang yang melaksanakan kewajiban jihad Membela kemerdekaan Indonesia yang sudah dipopamasikan tanggal 17 Agustus Dan takutip sekalipun sudah berubah Sila pertamanya Dari ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan seri Islam Menjadi ketuhanan Indonesia Tapi tetap sahih hukumnya adalah Farju aid Dan bagi siapapun yang meninggal dalam rangka Memperjuangkan Mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini Maka dia matinya mati syahid Bukan mati sangit Orang Jawa kita tahu aja syahid dan sangit Sangit itu Bapak ada di Semarang Paham gak ya Mati sangit itu adalah mati yang memulakan bom busuk Itu artinya mati yang gak benar Yang ketiga kalau ada pengkhianat Dan kemudian membantu penjajah Belanda itu Maka dia layak dihukum mati Begitulah bagaimana Islam di Indonesia menghadirkan tokoh-tokoh Yang begitu cintanya dengan Indonesia ini Begitu cintanya dengan kemerdekaan ini Sampai kemudian Tokoh sekalipun dari Hasil Masyari Meneluarkan resolusi jihad Dan apa jadinya Peristiwa 1 November Peristiwa 1 November itu adalah dampak langsung Dari resolusi jihad yang dipatakan Dari 22 Oktober 1945 Bangkitlah para pemuda Bung Tomo diantaranya Dan berada di naik di hotel Hotel Yamamutu ya Dan kemudian diturunkanlah ke bira-bira tepi biru Dirobek tingunya Dinaikkan lagi mirah tepinnya Dan biu teriak Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Tiga kali lagi lakukan kamarnya Karena begitu lah beri teriaknya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Baru merdeka Itu Islam di Indonesia Yang kemudian menghadirkan semangat juang Untuk mentahkan negara ini Supaya terus merdeka Terbibas dari penjajahan Kalau ini kita lanjutkan Ada peristiwa yang berlari Yang kemudian Tangga Ketika kemungkinan terdekat Semiliter Belanda yang kedua Dan mereka menghancurkan Ibu kota Indonesia Di Yogyakarta Ibu kota Indonesia Pindahkir di Yogyakarta Dan kemudian Belanda Menghancurkan Bandara Maguho Dan kemudian Jogja mereka kuasai Bungkama mereka tahan Bungkama mereka tahan Sahrir mereka tahan Para menteri sebagian Bungkama mereka tahan Dan Belanda Mengkamanikan Istri dunia Bahwa Indonesia Sudah dikuasai lagi Tapi Lagi-lagi Tampil Orang-orang yang Kemudian dengan Islamnya Menyelamatkan Memandikan Indonesia Ada dua hal yang Pertama Ini lagi-lagi Bungkama Ini faktas Sejarah Kebetulan begini Tampillah seorang Abdurrahman Baswedan Abdurrahman Baswedan Ini kebetulan Kakeknya Pak Anies Baswedan Bukan kampanye Tapi itu Faktas Sejarah Abdurrahman Baswedan Itu orang nomor satu Dalam keanggotaan BPUPK Nomor satu Nanti Abdurrahman Baswedan Itu nomor satu Beliau kemudian Ada dua Dua hal yang Karena perintah Bukamur Atau atas Inisiatif Ibadah Yang jelas Beliau melakukan Peran Mengirimkan Pesan telegram Waktu itu Kemudian SMS Atau lagi WA Kemudian Beliau telegramlah Seorang tokoh Partai Islam Masyuruh Menteri Kemakburan Bersama waktu itu Mister Syafuddin Praagranegara Beliau sedang berada Di beli tinggi Di telegramlah Untuk kemudian Menyelamatkan Indonesia Dan ada Riway mengatakan Atas dasar Di telegram itu Menyelamatkan Biasa berkumpul Dengan besi Tokuman Hasan Dan kemudian Mendeklarasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Dan kemudian Dikemanakan Melalui radio Dan dirilai Sampai penjunyong Dan Masyarakat dunia Bisa Mengkantar Memkoreksi Propaganda Belanda Yang mengatakan Bahwa Indonesia Sudah habis Ternyata Indonesia Masa tak eksis Kalau Lagi-lagi Islam Di Indonesia adalah Islam Yang anti-Indonesia Islam yang Maunya menang sendiri Mungkin yaudah Tuhan Mumpul lagi pada Dikantar Dikinannya Negara Islam Ternyata justru mereka Dengan keislamannya Kecintaannya pada negara Membuat mereka Justru membuat Kerobosan yang Kemudian Menyelamatkan Indonesia Dan ketika ini Ada peristiwa lain Jadi Bung Karo Dari Tahan Bung Karo Dari Tahan Saya Dari Tahan Sementara Sudah ada Seorang Sasbir Perayaan Negara Tokopati Masyuri Menteri Kemakmuran Menilaskan Bung Karo Indonesia Dan eksis Seandainya Kemudian Islam Di Indonesia Ada Islam Yang maunya Menang sendiri Islam Yang kemudian Ya Punya Untuk Menang sendiri Tidak ada Pusan dengan negara Tidak ada Pusan yang lain Mungkin malah Ya bagus nih Bung Karo Dari Tahan Bung Karo Dari Tahan Tidak usah Dari Tahan Kita urus Kita urus aja Bung kita sendiri Tidak apa Perjalanan peristiwa Kemudian Rom Royal Siapakah Royal Van Royal adalah Binti Luar Negeri Dan Siapakah Rom Rom adalah Mister Muhammad Rom Salah satu Tokopati Islam Masyuri Apa Tuntutan Daripada Kemudian Apa hasilnya Di antaranya Ada tuntutan Pembebasan Tahanan Tahanan Politik Dan Paling utama Tentu adalah Ruka Merhubung Harta Dan Sakhir Dan Dibat Inilah Saya mengatakan bahwa Inilah Mainstri Islam di Indonesia Mainstri Pan Indonesia Yang karenanya Ini penting Untuk selalu Kita Kita Manai Dan kita Jaga Bersama Untuk kemudian Kalau Ada Pihak Atau siapapun Yang kemudian Bini mencoba Membelajar Menjadi Sesuatu Yang berbeda Atau menghadirkan Sesuatu Yang kemudian Mengkhawatirkan Saya kira Kita penting juga Untuk melahami Bahwa Permasalah-permasalahan Yang terkait dengan Agama Dan Apapun Pastilah juga Mempunyai Mempunyai Menggunakan Beragang kondisi Yang tidak Alam Seranggan Tapi Saya katakan Bahwa Secara prinsip Islam yang ada Di Indonesia Ini adalah Islam Ahlu Sunnah Jamaah Ahlu Sunnah Jamaah itu Adalah satu Sekte terbesar Dalam keluarga Islam Yang dalam dirinya Memang Mempunyai Ajaran-ajaran Rinsip Yang Toleransinya Sangat kuat Kemampuan Untuk menghadirkan Solusi Terhadap Permasalahan Yang berkembang Sangat ada Kemampuan Untuk kerjasama Dengan siapapun Sangat terbuka Itulah Secara prinsip Tahun Sunnah Jamaah Yang berkembang Di Indonesia Islam Yang di Indonesia Bisa menjadi Mungkin Semacam ini Karena Sejak dari awalnya Memang Dalam tahun Sunnah Jamaah Dia datang Dari berangkat Juru Islam Dan Indonesia Ini bisa datang Sumbernya datang Dari Arab Bisa dari Persia Bisa dari India Bisa dari China Semuanya Kena masuk Indonesia Keragaman Keragaman itu Kemudian Bertemulah Dengan keragaman Yang ada di Indonesia Sehingga Kemudian Tidak sulit Bagi Warga Indonesia Untuk Berlari Warga Dan Islam Karena Bisa beragam Tertentu juga Dengan sumber Yang beragam Tapi sekaligus Yang menghadirkan Islam di Indonesia Yang Tidak Menyebar Kornal Faktor perang Atau Faktor Tumpah darah Faktor dakwah Faktor perdagangan Faktor rasul Dan kemudian Kita akan lihat Bahwa Islam yang ada Di Indonesia Ini Dengan latar Belakang Yang Latar Belakang Yang beragam Itu Sekaligus Juga Dengan Indomis dasar Yang Angusunah Wadiyamah Itu Bertemulah Dengan Kalau kita lihat Bagaimana Kenapa Awansong Mengembangkan Islam Indonesia Agar bertemu Bagaimana Dengan Angusunah Wadiyamah Itu Mempunyai Kemampuan Untuk Beradaptasi Mengakomodasi Mengakomodasi Budaya 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 Lokal Yang ada Di Tempat Dimana Mereka Bertemu Kemudian Muncullah Wayang Yang ada Wayang Dasar Yang berujuk Pada Mahabharata Tapi Ada Anggitan Anggitan Barung Yang Dibunuhkan Oleh Para Wali Dan Itu Diterima Dengan Sangat Nyaman Muncullah Kemudian Kesengnya Jawa Dengan Danan Bulurnya Dengan Megaturuhnya Beragam Kesengnya Jawa Yang Lagi Lagi Itu Adalah Sebuah Cara Yang Bisa Dilakukan Atau Kemudian Mereka Bisa Menerima Gamalan Mereka Bisa Menerima Wayang Karena Memang Bangunan Bangunan Islam Yang Datang Yang Bukan Islam Yang Anti Dengan Hidayah Bukan Islam Yang Islam Arab Yang Kemudian Menolak Segala Kehasan Yang Ada Di Tempat Banyakan Karena Kita Bahkan Sebelum Ke Indonesia Sesungguhnya Islam Itu Sudah Menyebar Ke Daerah Di luar Arab Yang Kemudian Pun Juga Oleh Masyarakat Di luar Arab Diserap Menjadi Bagian Dari Kehasan Yang Mereka Jadi Muncullah Kemudian Kalau Misalnya Bangunan Asiteksi Dari Bangunan Masjid Misalnya Masjid Masjid Yang Ada Di Jawa Ini Banyak Yang Tidak Sama Dengan Yang Ada Di Itu Mertanya Malah Mungkin Sebagian Besar Dari Mesir Yang Ada Di Jawa Ya Khas Jawa Kalau Mengikuti Polanya Sunan Kalijoko Ya Hampir Itu Semuanya Adalah Mengakomodasi Bangunan Yang Berkembang Jawa Bangunan Dengan Tiga Tiga Ungkaknya Yang Dimanai Sebagai Ini Adalah Islam Ini Adalah Iman Ini Adalah Esan Semuanya Ada Taksim-taksimnya Sekali lagi Bahwa Kalau Masjid Ada salah satu Yang dipentingkan Dalam Budaya Umar Islam Maka Islam Indonesia Berani Menghadirkan Sebuah Budaya Yang Tetap Islam Tapi Juga Sekaligus Indonesia Dalam Ketika Kemodernan Tentu Islam Yang Kemudian Jadi Agama Yang Dianut oleh Mayoritas Warga Bangsi Indonesia Termasuk Para Budabat Indonesia Termasuk Baik Yang Dianut oleh Rakyat Indonesia Mereka Pada Garis Besarnya Pastilah Kemudian Bertemu Dengan Saudara-saudaranya Yang Berlatar Budaya Berbeda Berlatar Agama Yang Berbeda Berlatar Bahaya Indonesia Berbeda Dan Mereka Bisa Hidup Berdatingan Mengisi Dan Dalam Contek Kita Di Indonesia Sejarah Tadi Sesungguhnya Menjadi bagian Membincang Agar Perjalanan Keumatan Islam Di Indonesia Tidak Kemudian Sesuatu Yang Berbeda Dan Menghadirkan Sesuatu Yang Mengkhawatirkan Sebaliknya Justru Semestinya Kemudian Dengan Potensi Yang Ada Tadi Kita Semuanya Saling Menjaga Agar Potensi Besar Ini Bisa Dikembangkan Untuk Kemudian Menguatkan Keindonesian Kita Dan Kemajuan Kita Sebagai Warga Bangsa Karena Dalam Contek Indonesia Kita Yang Menegaskan Sebagai Negara Demokrasi Negara Hukum Pastilah Akan Bertemu Dengan Warga Indonesia Dan Warga Negara Indonesia Ya Dalam Contek Keislaman Dan Agama Mereka Yang Yang Mengikuti Demokrasi Mengikuti Tata Aturan Hukum Mereka Bahkan Mereka Ambil bagian Dari Penyelenggara Demokrasi Mereka Ambil bagian Penegah Hukum Dan Itulah Keislaman Yang Ada Di Indonesia Yang Sekali Lagi Memang Tidak Bisa Diratikan Ada Pihak Apakah Karena Kesadaran Atau Karena Kepidah Sadaran Atau Karena Agen Siapapun Kepidah Terjebak Dengan Sesungguhnya Yang Menjadi Korban Terbesar Justus Tidak Umat Islam Itu Sendiri Karena Dengan Peristiwa Radikalisme Terorisme Kepidah Menghadirkan Salah Terhadap Islam Dan Umat Islam Dan Itu Pasti Yang Korban Kepidah Yang Korban Terbesar Dan Yang Yang Kepidah 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 Yang Menolak Mereka Untuk Kemudian Menjadi Sesuatu Yang Akan Menghadirkan Kata Dengan Sejarah Yang Ditorak Ditorak Oleh Para Kiyai Para Politis Islam Para Aktivis NU Yang Semuanya Telah Menghadirkan Indonesia Kita Dengan Beraserta Dan Islam Yang Ada Di Indonesia Dibinjai Oleh Keislamannya Yang Menghadirkan Sekali Lagi Yang Dari Sisi Ahlu Sunnah Maknanya Adalah Orang Yang Selalu Memegangi Beras Sunnah Ajaran Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Selalu Berorientasi Untuk Menjaga Kebersamaan Dan Komunitas Besar Dimana Kita Berada Saya Kiran Mbak Jaspurnal Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima 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 Singkat Jelas Yang Jelas Nah Sekarang Tentu ini Adalah Pertemuan Ini Memang Tentunya Adalah Urun Rebuk Jadi Kita Memang Ada Narasumber Satu Tapi Fokus Pada Narasumber Satu Ini Kemudian Mari Kita Sekarang Urun Rebuk Apa Sebenarnya Islam Indonesia Apakah Anda Setuju Atau Anda Tidak Setuju Tolong Anda Sampaikan Karena Tujuan Ini Adalah Menemukan Kalau Misal Kita Temu Mengenai Apa Dengan Islam Yang Tadi Telah Dicarisbawahi Oleh Dokter Yang Terpenting Adalah Islam Di Indonesia Itu Di Persembahkan Untuk Indonesia Nah Silahkan Sekarang Dari Buruk Tolong Ajukan Pendapat-pendapat Anda Masukkan Masukkan Wah Saya lihat Sudah ada Langsung Ya Moga Ada yang Sepertan Silahkan Tolong Anda Perkenalkan Jadi Anda Assalamualaikum Walaikum Wabarakatuh Nama saya Irwan Tijal Dibayaran Selatan Satu Pertanyaan Menurut Pak Hidayat Tentang Pan-Islamisme Tamaraka Seperti apa Gambarannya Terima kasih Halo Pertanyaan 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 Terima kasih, Pak. Saya baru dengar, Pak, sejarah Islam di Indonesia, perannya itu sangat penting. Mungkin kalau nggak ada umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini, kita nggak jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jasanya begini hebat. Ditambah lagi, Pak, saya dengar cerama Habib Rizik itu waktu ke Aceh. Itu PBB mempermasalahkan itu. Tapi karena Aceh yang belum pernah dijajah oleh Belanda dan menyatakan Indonesia, maka negara kita utuh. Tapi dalam sejarah perjalanannya 71 tahun ini, Pak. Saya orang Buddha, Pak. Dulu saya mau memperjuangkan Buddha, terus mau punya dirjen Buddha sendiri. Bangga kalau punya Menteri yang beragama Buddha. Tapi sekarang-sekarang ini saya lihat kayaknya yang perlu ditolongi umat Islam, Pak. Umat Islam kurang mendapatkan tempat di negerinya sendiri. Mungkin ada yang nggak suka nih Pak Ruswa yang ngomong gini. Sering kita dapat informasi Islam ini jelek, Islam ini keras, Islam ini teroris, Islam ini nggak teroran. Gara-gara satu hal, Islam dianggap pemecah belah bineka Tunggah Liga. Ini saya rasakan ini, Pak. Ini ada yang ngadil, tapi kok pada diem aja. Yang tereak cuma tokoh-tokoh Islam yang akhirnya dituduh. Ini garis keras. Ini nggak toleran. Bahaya ini. Maka. Nah ini kan kalau lihat sejarah Bapak ini, nyala ini, Pak. Saya sebagai bukan umat Islam merasa utang. Utang budi, Pak. Dan buat orang Tiongho ini, budi harus dibalas, Pak. Nggak bisa nih. Nah cuma kan konkritnya ini, tak kalah keadaan seperti ini, Marilah menyatukan semua kekuatan seperti 71 tahun yang lalu. Roh proklamasi kemerdekaan ini harus kita balikkan. Dimulai dari ruangan ini, Pak. Ini kalau selesai keluar dari sini kita paham. Ada yang salah. Negeri ini salah. Nah mungkin ke depan kita utuh sebagai negara kesatuan narkobik Indonesia. Kalau kita keluar dari ruangan ini, biasa-biasa saja dan ikut-ikut terbawa arus. Menyalahkan kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan keadilan. Saya nggak berani nyindir ke nista nih, Pak. Karena di luar ini masih ada juga pendukungnya. Tapi ini sejarah. Ada ketidakadilan terhadap umat Islam di Indonesia selama 71 tahun di Indonesia merdeka. Nenu, Nenu, Panasnya belum habis. Jadi saya cuma titip ini, Pak. Yang Bapak ucapkan itu, saya kira ini direkam, perlu disebar di YouTube, biar orang paham. Saya juga merasa punya jasa, Pak. Saya juga merasa punya jasa, Pak. Ada juga orang Jawa yang di DPUPKI. Tapi mustahil mayoritas Islam kalau saat itu ke-ke. Mau masuk tujuh kata itu. Pecat kita, Pak. Luar biasa. Hebat. Dan jihad berarti nggak jelek itu, Pak. Saya awalnya dengar kalau jihad serem. Sekarang kayaknya... Udah biar aja yang gocok nggak saya, Pak? Biar agak berani sedikit lah. Saya kira begitu aja, Pak. Terima kasih. Aplaus Mas Ibuan, terima kasih tentang Pandislamisme-nya Tan Malaka. Pandislamisme adalah sebuah teknologi yang awalnya sekali dimunculkan oleh Damaruddin Al-Awani. Di akhir abad 19 Awal abad 20 Beliau dari Afganistan Kemudian berpindah ke Mesir Kemudian berpindah ke Perancis Sama dengan beriknya Muhammad Abdul Menggerakkan sebuah paham Tentang pentingnya Agama, kepentingan Islam Menjadi bagian dari Yang memerdekakan bangsa-bangsa Dari penjajahan asing Beropi itu Dan kemudian Ide ini menyebab Sampai juga ke Indonesia Dengan Rasul Rito Dan kemudian dengan majal manarnya Dengan beragam koran yang mereka bikin Beragam terbicara mereka bikin Termasuk sesungguhnya Itu juga dipengaruhi oleh Tokoh dari Indonesia Ada seorang ulama dari Sambas Sambas itu di Kalimantan Barat Waktu itu beliau Bergi ke Mesir Dan kemudian melontarkan Satu pertanyaan yang ternyata Menghadirkan sebuah gaul yang luar biasa Pertanyaannya adalah Mengapa umat Islam Sampai terbelakang Dan kemudian menjadi terjajah Dan mengapa umat-umat yang lain Maju Dan kemudian Sebagai penjajah Itu menghadirkan sebuah Karya besar Penisahan dari Sakit Arsalam Tentang Bahasa Arabnya Kemudian dikutuk berjudul Dimana Ta'akhir al-Muslimu Nah batakut Kama Lairukun Sehingga Pak Saya seorangnya tidak Dikikimahkan Karena pasti boleh paham Adinya Sekali lagi Kenapa sih Umat Islam kok Mundur Terbelakang Sentar yang lain Macu Itu yang kurang menggerakkan Rasul Trito Kemudian Sakit Aksela Dan Tahan-Tahan Dengan gurusar mereka Jambilak Tuhan ini Menghadirkan sebuah Kesadaran global Untuk maju Untuk merdeka Untuk keluar Kemudian Bebas dari Pada penjajahan-penjajahan Berbasiskan Badan milih-milih Agama Milih-milih Kemajuan Dan seterusnya Ini yang kemudian sampai ke Indonesia Dalam beragam bentuknya Termasuk Yang diserap oleh Tan Malaka Dengan beragam Tahasan yang Beliau miliki Kita tahu bahwa Tan Malaka pun Bertemu juga dengan Nanti bertemu juga dengan Apa Madrasah besar Yang dibuat oleh Haji Umar Satukra Aminoto Dengan sekilai keragaman-keragamannya Jadi kalau menurut saya Sekali lagi Ide itu adalah Pertemuan antara Ide global Yang dikaitkan dengan Kegalauan Atas kondisi yang terjadi Dan ingin menghadirkan Perasetan Untuk menghadirkan Pembebasan Memaksimalkan Potensi-potensi yang ada Tan Malaka Yang terlalu Menghadirkan Potensi dari Sosialisme Untuk diakomodasi Diadopsi Untuk di bagian dari Yang membebaskan Melalui jalur Keislaman Jadi Pendekatan ini juga Sebenarnya di Timur Tengah Sempat Menjadi alternatif Maksud saya Pendekatan Mengkombinasikan Mengkombinasikan Atau mengkompromikan Antara Islamisme Dengan sosialisme Bukan komunisme Islamisme Dengan sosialisme Dikompromikan Dan menjadi Elang vital Untuk menghadirkan Gerakan Pembebasan Itu salah satu Di antar tokohnya Yang kabar di Syria Adalah Mustafa Sibari Dan tokoh-tokohnya Semacamnya Jadi Ya inilah bagian-bagian Dari yang sudah terjadi Dan Tamalaka Sudah menyuarakannya Di Indonesia Tapi kita mengetahui Bahwa perjuangan beliau Ternyata Dalam ternak kutip Ya tidak terlanjut Karena beliau sendiri Juga kemudian Wafat dalam posisi Dimana Ini ide beliau Belum terkembang maksimal Dan juga beliau Mempunyai gerakan besar Untuk bisa melanjutkan Atau bisa Mensosialisasikan Ini ide Dari Tamalakanya Mbak Dio Terima kasih Betul Saya sangat tertarik Dengan apa yang Anda Ungkapan tadi Mengenai Masjab kebebasan Ya Islam Ada ya Ada Jadi nanti Kalau dalam Islam klasik Itu masuk Dalam kelopo Moktazila Karena begini Belakangan ini Kami juga sudah Mempelajari Nasani Ternyata Di Amerika Latin Itu ada Teologi Kebebasan Itu apakah Mereka juga Sosialis Dan adanya Kerajat Apakah itu Ada kemiripan Ada kemiripannya Kalau nanti Di kelompok Islam Itu nanti Masuk di Nama besarnya Namanya Moktazila Di kelompok Moktazila Kelompok rasionalis Yang dikelakang kebebasan Melalui pendekatan Inter-ekualisme Rasionalisme Dan aktivisme Dan itu nanti Di belakang Nanti akan Berkembang Termasuk Melaut ablus Dia masuk di jalur ini Agak Agak sedih berbeda Dengan gurunya Jambri lakukannya Tapi nanti Muridnya agak beda lagi Murid beliau yang Bernama Rasul Rito Agak lebih dekat Ke Konservatism Sementara guru beliau Muhammad Abu Lebih dekat kepada Aktivism Kemudian Pembebasan Itu yang dilakukan oleh Muhammad Abu Dengan Kawan-kawannya Dengan buku Buku besar beliau Atau kitab Atau karya besar beliau Namanya Salah Tauhid Salah Tauhid Ini adalah Sebuah pendekatan teologis Untuk mengadakan ideologi Yang membebaskan Ini menurut Matabnya Muhammad Muhammad Karena saya Kalau di dalam Itu Alian saya Kortesta Tetapi Saya Kebetulan Sangat mengagumi Sri Paus Katolik Yang sekarang Karena Saya melihat Kedekatan beliau Dengan ini Kalau istilah Sosialisme Itu kan Kemudian Dengan rakyat Dengan rakyat Miskin Jadi apakah itu Mir itu juga Seperti itu Kalau sesungguhnya Kalau kita Kembali kepada Ajaran Segera Islam Menghadirkan Kebebasan Menghadirkan Karena Misi dasar Dari Akhidah Tauhid Artinya Membebaskan Manusia Dari seluruh Yang terkaitkan Manusia Untuk hanya Berkaitan Dengan Tuhan Yang saja Bebasan Yang sangat Radikal Tapi Kemudian Menekat Radikal Itu Kemudian Di Jalak Kota Sunawa Jamaah Dimanusiakan Dengan Nanti Adik Kasab Dan Macam Macam Jalan 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 Aceh Memang Adalah Realita Tentang Kesalahpahaman Kita Yang Selalu Menyebut Bahwa Indonesia Di Belanda 350 Tahun Tiga Tiga Setengah Abad Indonesia Dijajar Belanda Aceh Pernah Diajar Belanda Tidak Pernah Tapi Hanya 20 Tahun Saja Tahun 1924 Sampai 1945 Tapi Kemudian Mereka Bisa Menjelaskan Diri Sama Dengan Tokot Yang Menarik Ada Datuk Aceh Bung Karno Datang ke Aceh Pada Tahun Tahun Pertama Kemerdekaan Beli Datang ke Aceh Untuk Meminta Bantuan Dari Warga Aceh Karena Indonesia Ingin Diakui Sebagai Bangsa Yang Merdeka Karena Ingin Punya Pesawat Terbang Dan Meminta Tolong Pada Warga Aceh Untuk Membantu Dengan Mengumpulkan Apa yang Mereka Menipi Sehingga Warga Aceh Termasuk Ibu Aceh Melepaskan Kalung Kalungnya Melepaskan Suwong Antingnya Melepaskan Gelarnya Semuanya Dilepas Dan Dijual Untuk Membeli Pesawat Pertama Pesawat Terbang Pertama Indonesia Adalah Namanya Siulawah Siulawah Itu Adalah Nama Kawasan Di Aceh Dibeli Dengan Harta Orang Orang Aceh Sekarang Ada di Taman Taman Ini Ada Di sana Ada Di Aceh Jadi mungkin Itu Pirwan Replikanya Jadi Kata kuncinya Adalah Begitu Cintanya Mereka Dengan Indonesia Begitu Percayanya Mereka Dengan Bung Karno Bung Karno Bung Karno Bung Karno Bung Karno Waktu itu Menjanjikan Aceh Dan Istimewa Ternyata Aceh Dimasukkan Ke Sumatera Utara Itu Yang Membuat Nanti Dauber Marah Dan Itulah Munculnya DITI Dari Aceh Inilah Tadi Yang Disambilkan Oleh Pak Yosio Karisma Itulah Bagian Sejarah Indonesia Jadi Dulu Diminta Dan Diberi Bahkan Anitawan Melepaskan Superhiasan Mereka Untuk Dijual Supaya Indonesia Punya Pesawat Terbang Dan Jadinya Untuk Diberikan Daerah Istimewa Tapi Pada Tahun Pertama Itu Dan Digabungkan Dengan Aceh Dengan Sumatera Utana Dan Teriadilah Ketriak Buasa Sekalipun Belakangan Ya Kita Tahu Menjadi Tetap Dara Istimewa Aceh Jadi Aceh Ini Juga Bagian Dari Yang Unik Bagaimana Dulu Belanda Mencoba Untuk Menaklukkan Aceh Sampai Pada Tingkat Mereka Mengirimkan Seorang Petugas Khusus Yang Namanya Snowver Gronje Ditugaskan Untuk Dia Seorang Orientalis Yang Ada Di Indonesia Ditugaskan Untuk Menjadi Pejabat Keputahan Belanda Dijedah Kemudian Dia Berduga Di sana Untuk Agar Bisa Masuk Ke Mekah Dan Ngakunya Mas Islam Benama Abdul Latif Masuk Ke Mekah Untuk Berinteraksi Langsung Dengan Jemaah Haji Dari Aceh Ada Di Mekah Untuk Mengetahui Sesungguhnya Kekuatan Mereka Itu Apa Ada Dimana Kok Sampai Selama Ini Gak Bisa Diajak Oleh Belanda Nah Setelah Sekitar Beberapa Mengenal Betul Tentang Dimana Kekuatan Dari Islam Dan Islam Kemudian Beliau pulang Ke Jakarta Ke Batavia Dan Memberikan Nasihat Kepada Gubernur Gubernur Belanda Di Jakarta Berdok Itu Ternyata Rahasianya Adalah Pisahkan Antara Ulama Dan Umarok Antara Ulama Dan Penguasa Jadi Antara Ulubalan Dan Ulubalan Ulubalan Itu adalah Para Penguasa Ulubalan Tidak ada Para Ulama Jadi Jangan Jadi Kalau Apa namanya Manjakanlah Para Ulubalan Manjakanlah Para Penguasa Asih Mereka Apapun Yang mereka Mau Tapi Ulama Pisahkan Buat Mereka Menjadi Buah Hal Yang Terpisah Nah Dengan Cara Itulah Maka Terjadi Polarisasi Dan Tidak Lagi Menyatu Waktu Barga Aceh Dan Itulah Mereka Bisa Dikar Jadi Jadi Itulah Bagaimana Mereka Mengalak Jadi Sekali lagi Ada memang Satu fakta Tentang Hal yang Serikali Kita Lupa Untuk Menyebutnya Kita Selalu Mengatakan Indonesia Dijak 350 Tahun Belanda Padahal Ada Hanya 20 Tahun Kita Selain Lupa Dengan Peran Mereka Untuk Berkorban Demikian Luar Biasa Sampai Dijualah Itu Untuk Kepentingan Dan Tentu Adalah Sebuah Kesultanan Yang Dari Duh Kesultanan Islam Dan Itulah Daerah Yang pertama Kali Masuk Ke Indonesia Jadi Memang Banyak Hal Yang Terkait Dengan Sejarah Indonesia Kita Dalam Keumatan Relasi Antara Beragaman Indonesia Kita Terlalu Dikaji Lebih Komperensi Untuk Menghadirkan Sebuah Keadilan Supaya Sekali Lagi Kita Semuanya Bisa Menerima Dengan Nyaman Tentang Peran Yang Semuanya Bisa Kita Lakukan Pada Waktu Sekarang Yang Yang Berdasarkan Kepada Kita Memang Adalah Satu Komunitas Besar Yang Menghadirkan Begitu Banyak Saling Memberi Banyak Seling Menerima Begitu Banyak Seling Berkorban Dan Kemudian Kita Menyepakati Indonesia Dan Inilah Yang Termasuk Bahasa Nasional Kita Bahasa Indonesia Misalnya Itu Bahasa Melayu Dan Bahasa Melayu Bahasa Melayu Adalah Bahasa Yang Dipergunakan Oleh Terlalu Banyak Bahasa Melayu Yang Sumbernya Ada Dari Bahasa Arab Ini Adalah Bahasa Yang Sangat Populer Di Kalangan Orang Beragama Islam Serap Risik Bahasa Yang Mudah Menyepadar Yang Diterima Di Seluruh Kawasan Indonesia Melalui Kerajaan Kerajaan Itu Menyapukan Kita Semuanya Sekarang Bandingan Dengan Filipina Sama Negara Kepulauan Tapi Filipina Sekarang Bahasa Nasional Bahasa Inggris Dia Putara Bahasa 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 Dan Itu Bukan Bahasa Menyatakan Tidak Semua Arab Filipina Mengerti Bahasa Nasional Mereka Di Luar Bahasa Indonesia Kalau Kita Sekalipun Kita Berangkat Ke Papua Pun Sudara Kita Dalam Kalimantan Tengah Pun Ke Aceh Bahasa Indonesia Dan Itu Satu Yang Luar Biasa Banyak Sudara Kita Berbagi Belahan Dunia Ketika Mengatau Tentang Hal Ini Mereka Apresiasi Sekali Lagi Memang Sang Penting Untuk Kemudian Kita Maknai Perancurta Dan Potensi Potensi Yang Positif Ini Untuk Kemudian Kita Maksimalkan Supaya Kemudian Kita Semuanya Bisa Saling Legowo Untuk Kemudian Membeli Ruang Untuk Secara Berkeadilan Memunculkan Lagi-lagi Perancurta Yang Membawa Kepada Harmoni Melanjutkan Harmoni Yang Sudah Bisa Terjadi Dan Bila Itu Dilakukan Saya Yang Untuk Anda Indonesia Terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya ada dua pertanyaan Yang satu Informatif Yang dua Agak mengganggu saya Sedikit Yang pertama Itu Informasi Pak Ini saya Kan Dokoh PKS Selalu Dikatakan PKS Itu Ideologinya Dari Ikhwanul Muslimin Bisa Sedikit Dijelaskan Mengenai Hal Itu Pertanyaan Kedua Yang Mengganggu saya Begini Kita Di Indonesia Punya Selalu Kasus Intoleransi Banyak Dari Kasus Itu Saya Anggap Tidak Ternalus Serius Intoleransi Intoleransi Itu Sesuatu Yang Ada Dimana Mana Termasuk Ciri Buruk Hati Manusia Manusia Itu Suka Iri Suka Cemburu Suka Dendam Suka Intoleransi Begitu Begitu Hubungan Katakan Saja Kristiani Dengan Islam Dengan Sedikit Tangguhan Sebetulnya Perjalanan Baik Di Negara Ini Menurut Saya Umat Kristiani Duga Katolik Yang Hidup Di Jawa Misalnya Sebagai Minoritas Kecil Yang Antara Mayoritas Besar Islam Bisa Hidup Komunikasi Kerja Peribadah Tanpa Masalah Apapun Saya Anggap Itu Bagus Dan Sering Ceritakan Itu Juga Keluar Negeri Supaya Kasus Kasus Yang Memang Ada Tidak Dilihat Di Luar Proporsi Nah Yang Menggantung Saya Adalah Kelompok Kelompok Luar Agama Agama Yang Tidak Saya Mengerti Ada Perbedaan Dan Harus Ditor Puluhan Tahun Di Negara Ini Ada Ahmadiyah Sekitar Sejak Tahun 2004 Orang Itu Mulai Di Uber Uber Di Ansam Sudah Ada Kasus Kekrasan Saya Juga Melihat Bahwa Konflik Antara Shia Dan Sunni Shia Disini Tidak Banyak Sungai Sudah Muncul Sepertinya Disitu Tidak Ada Rekonsiliasi Dan Sepakainya Saya Ingin Mendengar Pendapatan Panur Maik Terima Kasih Spesial Kami Romo Mang Saya Pelama Kali Baca Buku Beliau Ketika Saya Menulis Tesis Tesis Saya Tengah Aliran Percayaan Buku Bapak Tenang Wayang Itu Saya Menikmatinya Dan Sebenarnya Ditulis oleh Seorang Yang Belatar Belakang Dari Jerman Agama Kristiani Dan Menulis Dengan Rasa Jawa Yang Sangat Jawa Itu Luar biasa Terima kasih Prof. Manggisino TKS Dan Iman Musimin Kita Sangat Mengetahui Bahwa Di dunia Akademik Bahwa Di dunia Politik Sering Orang Lebih Suka Untuk Mengedepankan Pendekatan Yang Simplisistik Memudarkan Menggampangkan Karena Sering disebut Bahwa Karena Saya Karena Banyak Atau Sebagian Di Laktur Parti Dari Timur Tengah Maka Itu Artinya Adalah Iman Muslim Ada Yang Menyebut Wahabi Banyak Yang Menyebut PKS Wahabi Padahal Iman Muslim Wahabi Itu Dua Yang Sangat Berbeda Padahal Kami Dua Duanya Menurut Saya Mungkin Lebih Menang Lebih Tepat Apa Yang Disimpulkan Prof. Prof. Manjid Amarum Tahun 98 Beliau Waktu itu Menjadi Kedua Panikia Seleksi Partai-partai Politik Serta Pemilih Tahun 1999 Bersama Abang 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 Adnan Bion Nasution Beliau Memberikan Kesaksian Tentang Waktu itu Nama kami Partai Kakila Kemudian Diri PKS Karena Pemilih Pertama Yang kami Ikuti Tahun 2009 Kami Tidak Melampaui Elektro Alimentary 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 Kami Hanya Mendapatkan 1,4% Sehingga Kemudian Harus Tidak Bisa Melanjutkan Harus Ganti Nama Dan Kemudian Kami Tambahkan Namanya Menjadi PKS Ada S Supaya Adem Dan Alhamdulillah Dari Banyak Partai Yang Hadir Di Reformasi Ini Kalau Boleh Kami Syukuri Inilah Partai Yang Sekalipun Terjadi Gunta Ganti Presiden Gunta Ganti Pimpinan Tertinggi Kami Sudah Dari Tahun 1998 Sampil Sekarang Pertanya Punya Delapan Presiden Dan Selama Delapan Kali Berganjani Tidak Pernah Ada Kemudian Konflik Biar Bikin Partai Baru Konflik Bikin Partai Sempalan Konflik Bikin Apa Tidak Men Tahun 1998 Dia Membuat Satu Kesaksian Yang Dibukukan Dalam Buku Tujuh Mesin Pendulang Suara Pemiru Tahun 1998 Diterbitkan oleh KIS Di Jakarta Jadi Setiap Partai Dimitakan Komentarnya Dari tokoh Yang diperkirakan Paling Kritis Atau Paling Anti Terhadap Partai Itu Dan Diperkirakan Cak Nur Anti Dengan PK Karena Dibukukan Ada Perdebatan Antara Cak Nur Dengan Dabrasyid Di Alasihar Dan Terusnya Cak Nur Ternyata Pandangnya Begini Ini Adalah Partai Dari Generasi Muda Indonesia Kelahiran Di atas 60-an Artinya Seudah Maslumi Tidak Dibubarkan Sesudah Perdebatan Tanti Agam Jakarta Sudah Tidak Muncul Ini Partai Yang Dimunculkan Di Anak-anak Atau Anak-anak Muda Berwaktu Itu Yang Belum Pernah Ikut Dalam Partai Politik Sebelumnya Ini Ternyata Pengurusnya Terdiri Dari Anak-anak Atau Anak Muda Indonesia Yang Belatakan Belatakan Pendidikan Tinggi Di Berbagai Kampus Kemuka Di Seluruh Dunia Di Eropa Amerika Australia Jepang Timur Tengah Asia Tengah Asia Tengah Termasuk Biar Bila Anak-anak Muda Ini Ketika Mereka Belajar Di Beragam Kampus Terlalu Dunia Itu Intelektualisme Mereka Akan Bertemu Dengan Beragam Pemikiran Beragam Beragam Kepedulian Dan Sebagai Manusia Yang Ceredat Dan Cinta Dengan Bangsanya Wajar Ketika Mereka Pulang Dan Ada Kesempatan Bikin Partai Politik Mereka Bermudan Buat Partai Politik Karena Nah itulah Cara Artikulasi Yang Paling Tepat Paling Efektif Untuk Terlibat Di Pengelolaan Negara Jadi Karena Menuju Pada Apa Dikatan Policara Dan Apa Yang Kami Rasakan Sendir Pak Kami Mengambil Dari Keunggulan Keunggulan Yang Ada Di Berbagai Belahan Dunia Dari Iklan Muslimin Ada Yang Di Ambil Dari Saudi Ada Di Ambil Dari Maruf Ada Di Ambil Dari Pakistan Ada Di Ambil Dari Malaysia Ada Di Ambil Dari Indonesia Tentu Banyak Di Ambil Dan Tentu Juga Dikawankan Kami Yang Belajar Di Amerika Jepang Di Eropa Di Perlacis Dan Sebagainya Termasuk Austrianya Tentu Juga Banyak Terambil Terkait Dengan Masalah Pendekatan Kemodernan Pendekatan Apa Keberanian Untuk Kemudian Melibatkan Diri Lebih Luasa Kepada Belakang Kelompok Masyarakat Yang Ada Jadi Kalau Kemudian Diatikan Bahwa Kami Terkait Dengan Kelompok Malapun Saya Mengatakan Keterkaitan Itu Ada Dalam Kontek Positif Dalam Kontek Kemudian Kami Kami Wujudkan Dalam Kontek Ke Indonesia Sebab Waktu itu Sesungguhnya Kami Punya Beragama Alternatif Ketika Harto Tumbang Para Akhiris Kami Kemudian Membuat Satu Rapat Jadi Kita Ini Maunya Apa Apakah Kita Menjadi Seperti Hanya Cakwah Di Kampus Kampus Atau Menjadi Yayasan Atau Kita Membuat Ormas Atau Kita Membuat Orbol Masyarakat Itu Ada Konsepensinya Kalau Kita Tidak Terlalu Hero Dengan Peraturan Perundangan Ya Kita Tidak Bikir LSM Kita Bikir Tentang ADRT Kita Bikir Tentang Asas Yang Terkait Dengan Negara Tidak Terkait Dengan Tidak Terlalu Terkait Dengan Aturan Tidak 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 Kalau Kita Maunya Hanya Cukuplah Untuk Kita Saja Tidak Perlu Terlalu Serius Dikir Indonesia Tidak Perlu Terlalu Kemudian Apa Diuji Pada Setiap 5 tahun Yang terkait Dengan Existensi Kita Mungkin Kita Cukup Dengan Orbas Saja Tapi Ternyata Kita Bilih Partai Politik Dan Partai Politik Artinya Pasti Dan Ham Kami Harus Mendaftar Nah Kalau Islam Tadikam Apa Mau Sudah Tadikam Gitu Kalau Islam Radikal Apa Mau Menurusi Mikirkan Bangsa Mikir Negara Terlibat Dalam Ketestasi Politik Melal Demokrasi Demokrasi Itu kan Cosa Kita Lama-lama Saya Mendengar Saling Berdialog Saling Saling Memberi Saling Tekadif Itu Demokrasi Tapi Kalau Kelompok Radikal Kelompok Kelompok Yang Orientasi Atau Mengenahkan Mengkafirkan Ya Nggak Tengok Tapi Kami Memiliki Partai Politik Dan Itu Adalah Bagian Dari Kehasan Yang Ada Di Indonesia Dan Ketika Kita Memiliki Partai Politik Ya Kemudian Kita Dengan Segala Keragamannya Itu Terjadi Di Daerah-daerah Dimana Mayoritas Wargani Beragama Kristiani Kami Punya Banyak Wakil Anggota DPRD Dari Kalian Kristiani Bahkan Sebelum Bilkada Kemani Saya belum Tahu Hadis Akhir Dan Bilkada Di Wapua Banyak Itu Bupati Maupun Anggota DPRD Yang Dari BKS Sekalipun Mereka Adalah Namun Masyid Karena Memang Disitu Adalah Mayat Yang Beragama Kristiani Demikian Tentang BKS Dan Kelompok Kelompok Yang Yang Biasanya Kalau terkait Dengan Wahabi Karena Dianggap Saya Dari Saudi Arabia Kemudian Pak Datuk Saya Sekarang Yang Selan Dari Saudi Arabia Alumni Padahal Kalau Hajib Hanya Dari Saudi Arabia Kemudian Wahabi Pendiri NU Belajarnya Di Saudi Arabia Haji 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 Nasa Dari Bajari Mekah Sama Dengan Pendiri Muhammad Diyah Haji Haji Dalla Belajari Di Saudi Arabia Mekah Ketua NU Sekarang Adalah Adik Kelas Saya Cuman Beliau Di Mekah Dan Saya Di Mudina Jadi Ketua Ketua Mohamad Diyah yang kemarin menjadi saksi yang ditolak itu, tapi itu tetap diterima, Profesor Juna Haryas itu juga dari saudara-saudara bahwa dia adalah Ketua BP Muhammadiyah bidang Kabib dan Majis Tarcih. Jadi biasanya mereka mengatami peran-anam PKS itu anti-maulid, anti-maulid memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu kan di Indonesia menjadi hari nasional dan diperingati di istana negara dan itu rekat-rekatnya itu selalu memperingati dan yang gak memperingati dianggap Wahhabi. Wahhabi dianggap dari Saudi dan agamnya bukan ahli sunah wajamah, bukan mainstream yang ada di Indonesia. Nah bagaimana kami dianggap sebagai anti-maulid dan di BP-PKS mendengarakan peringatan maulid. Nah kok bisa begitu? Ya karena kami bukan Wahhabi. Ya itulah, orang sering hanya mensimplikasi, kalau dari Saudi artinya Wahhabi. Kalau gak ikut mereka artinya Wahhabi. Wahhabi artinya adalah bukan ahli sunah wajamah, hati tolak dan karenanya begitulah seterusnya. Kadang-kadang ini juga satu istilah yang munculnya menjelampil kadang. Nah karena kami punya calon Bulu Subiri, waktu saya calon Bulu tahun 2012, kan sering itu gini, awas dengan pilih Wahhabi karena dia Wahhabi. Wahhabi itu, kalau nanti Wahhabi memimpin di Jakarta maka ya akan terjadi maulid akan hilang. Nah suatu ketika, saya pada periode 2004-2009 itu saya terpilih menjadi anggota DTF dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Bagi Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Saya kadangnya sering mengisi maulid di mesin-mesin kampung di Jakarta Selatan. Sebelum saya dicalongkan sebagai gubernur. Nah ketika saya dicalongkan gubernur, muncullah istilah itu Wahhabi, 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 anti maulid. Setelah selesai pemindahan gubernur, saya diundang lagi ngisi maulid di pengajian agama mereka. Saya tanya pada jaman-jaman sekalian, masih ingat nggak Tom yang lalu, saya kan diundang mengisi maulid di sini. Betul Pak Ustaz. Setelah itu kan ada bilgur kan. Iya Pak Ustaz, tapi kenapa saya diundang sebagai anti maulid? Terus sekarang saya diundang lagi mengisi maulid, artinya saya anti maulid atau tidak? Ya enggak dong paksa penganda datang mengisi maulid masuk anti maulid. Ya makanya saya bilang kalau ngomong fitnah saya, ngangnya ya agak masuk akal sedikit. Termasa-masa akalnya itu terkait dengan bahasa Arab. Karena anti maulid itu dalam bahasa Arab hal yang sangat tidak mungkin. Anti itu dalam bahasa Arab artinya ada segata ganti untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, anta, anta dia suprana, itu anta. Kalau kepada ibu, anti ibu dia suprana, itu anti. Anti anak-anaknya adalah kamu untuk wanita. Kalau untuk laki maulid, anda sebutan untuk laki-laki. Jadi bagi orang yang mengerti bahasa Arab tidak mungkin menjadi anti maulid. Pasti anta maulid. Kalau anti ibu, anti Khadija, anti Aisyah, anti untuk perempuan. Saya bilang, itulah bahasa Arab. Saya bilang, ya saya ini gila-gila begini saya belajar bahasa Arab hanya sebentar loh. Hanya 19 tahun saya bilang. Maksudnya 19 tahun belajar bahasa Arab tidak bisa membedakan yang paling elementer. Maksudnya mana yang laki, mana yang perempuan, mana yang manas dan mana yang betakar. Saya bilang, kan. Jadi begitulah bahasa. Jadi kagak ada orang membuat simplikasi. Untuk kemudian menyebut sesuatu seperti yang mereka inginkan. Kadang-kadang itu begitu sih. Kasian itu semuanya. Tapi begitulah. Yaudah kita, kita jawab dengan konkret. Kita juga membuat maulid. Kita juga mengisi maulid. Perkarenan disebut apa, ya sudah terserah. Itulah kehidupan. Ada pun tentang beragam kelompok tadi. Oh ya, sebutkan tentang ada Ahmadiyya, ada Syia, dan lain sebagainya. Memang ini bagian-bagian yang harusnya dalam semangat kebersamaan ke Indonesiaan kita. Sebagaimana juga tadi saya sebutkan. Mengapa tidak kemudian juga dilakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat harmoni. Dalam hatiannya begini. Saya pernah sampaikan ini kepada Pak Esmi. Waktu saya ke MPR dan beliau Presiden berwaktu itu. Apa ini tentang masalah Ahmadiyya ini. Mengapa tidak bisa dipergunakan pendekatan yang. Ya solutin, solutin begini. Indonesia kan mengakui enam agama. Kalau berarti Islam ya. Islam. Ya di Indonesia ada Islam yang ada di Indonesia tentu saja. Nah kalau kemudian reka-reka Ahmadiyya itu. Meyakini bahwa mereka mempunyai nabi setelah Nabi Muhammad. Namanya Mirzaullah Muhammad. Meyakini mempunyai kitab suci setelah Al-Quran. Kalau kami kan di kalangan harus nama Jamanan. Nabi terakhir itu tadi mau. Tidak ada nabi setelah itu. Kitab suci yang terakhir ya adalah Al-Quran. Tidak ada kitab suci itu. Kenapa tidak dikatakan bahwa reka-reka Ahmadiyya itu. Solusi begini. Sudah ditulaskan saja. Anda itu meyakini Mirzaullah Allah sebagai Nabi. Dan kitab mereka namanya Taf Firob sebagai kitab suci mereka. Atau bagaimana. Kalau masih meyakini. Kenapa tidak dikasih mengatakan bahwa kami menaman dia. Tidak harus dikatkatkan dengan Islam. Sebagaimana saya bilang kami orang Islam. Meyakini ada kitab suci namanya Jijin. Kami meyakini ada kitab suci namanya Tauron. Kami meyakini ada namanya Nabi Isra. Atau Yesus Tuan-Tuan Kristiani. Atau juga Nabi Musa. Tapi kami tidak pernah mengatakan kami. Yahudi atau kami Kristiani. Kami Mesir. Kami tidak mengganggu. Kami tidak mencokin. Laku biru kemuliaan. Silahkan anda Kristiani dengan agama Kristiani anda. Yahudi dengan agama Yahudi anda. Kami mesir dengan agama Kristian kami. Lagimu agamamu. Bagimu agamamu. Nah problem nah. Atau begini. Dan karanya juga agama baru Ahmadiyya. Atau kalau memang anda masih meyakini sebagai Muslim. Mengapa pula harus menamprak satu ideologi dasar dalam agama Islam. Tentang kenabian yang terakhir dan kitab suci yang terakhir. Kalau memang anda ingin tetap menjadi bagian dari komunitas Islam. Mengapa tidak menjadi seperti Ormas Islam. NU atau Muhammadiyah. Jadi bercerai oleh Muhammadiyah. Nanti seperti Yadiyah Ahmad Daud. Yadiyah Ahmad Daud. Yadiyah Ahmad Daud. Yadiyah Muhammadiyah. Yadiyah Masyari di NU. Menjadi tokoh utama dari setiap Ormas. Dan kalau kita suci mereka itu yang menjadi kayak. Apa namanya. Wajangan. Ada ART. Atau. Atau panduan dalam organisasi. Pesing. Tapi. Mereka masih ngontos sebagai Muslim. Tapi sekaligus. Tidak mau meninggalkan dua hal yang paling asasnya dalam arti keagamaan. Sesuatu yang sesungguhnya juga. Seluruh agama pasti ada di sepanjang ini. Dulu di tahun 17 saya kira sempat ramai ada. Sekirah Kristiani. Children of God. Dan ternyata itu kan giliran juga. Ada kondisi-kondisi yang menurut saya memang memerlukan kearahan tersendiri. Contoh. Ketika kemudian terkait dengan masalah publik. Ya. Apapun dibuat. Ada kondisi yang memang memerlukan sebuah solusi. Untuk kemudian menghadirkan jalan tengah. Yang menurut saya. Salah satu jalan akhir tadi. Kalau memang Anda meyakinkan dia luar biasa. Ya sudah. Agama saya Muhammadiyah. Ya sudah. Tapi kalau memang Anda ini tetap jadi bahagia dari muslim. Ya setiap agama mempunyai kaedah-kaedah yang penting untuk saling diri. Saya berhormati. Ada kondisi yang hormati. Sejujurnya ada solusi yang sangat menarik. Sejujurnya. Saya pernah mendengar ada kondisi nasional di Kuala Lumpur. Yang kemudian dalam rangka untuk menjaga dan saling menghormati kelompok-kelompok yang ada makan. Disepakati. Daerah-daerah yang sudah sunni. Jangan disiarkan. Dan daerah-daerah yang sudah sunni. Sehingga dengan cara itu maka betul-betul kita saling menghormati. Kalau kita betul-betul saling menghormati, saling berhubungan. Maka tentu kita melihat saudara kita bukan salah, bukan jahat untuk kemudian kita pindah ke kelompok kita. Tapi kalau kita masih berpikir bahwa dia harus kita siahkan misalnya. Itu kan berarti kita mencoba ada yang salah di anda. Karena ada yang harus saya pindahkan. Indonesia ini adalah negeri dengan agama Islamnya itu agama Islam yang sunni. Kenapa tidak dalam konteks memahami tentang buku Islam yang saling toleransi. Ya sudah toleransi saja. Islam di Indonesia itu sunni. Dengan peragaman kesunniannya gitu. Kami juga tidak akan mengganggu saudara kami di Iran yang siah. Ya sudah, anda yang di Iran siah ya sudah siah. Yang di Indonesia sunni ya sudah lah biarlah sunni. Saya kira kalau formula itu bisa dilaksanakan kok akan baik untuk semuanya. Sehingga betul-betul kita saling menghormati dan kita saling mengganggu. Yang sunni sudah tetaplah sunni. Yang siah dia lah tetap jadi siah. Semuanya benar-benar saling menghormati dalam konteks peragaman dari masing-masingnya. Yang tidak masalah Pak, ada beberapa hal yang kemudian kasus sampang misalnya. Lalu sampang itu kan sudah pernah selesai ketika disepakati. Sepakati bahwa, kita tahu bahwa sampang itu kan seluruhnya islam kecuali yang Pak Padjaya. Ini muncul kapadinya juga. Ini semuanya ada tamaitan mutlak ada EPU. Nah, dalam konteks EPU itu ada yang kemudian ikut ke siah. Ada yang tetap galagogi. Ada kesepakatan pada waktu itu untuk, ya sudah kalaupun anda tetap siah maka Janganlah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bersubat provokatif, yang masuk ke publik, yang menghadirkan kerawanan-kerawanan hubungan antar pihak. Sepakati bahwa, tiba-tiba kemudian muncullah mereka adhan. Ini adhan siah dengan adhan sufi itu beda. Nah, kalau itu dimiliki kegiatan. Belum lagi nanti terkait dengan masalah relasi dengan santri, dengan manjung-manjung beragama. Menurut saya seandainya nih, seandainya kemudian seperti kesepakatan di Kuala Lumpur bisa kita pegangin. Saya kira kita bisa tetap harmoni dalam konteks saling menghormati dengan keragaman yang dimiliki oleh masing-masing di tempat kita masing-masing. Saya kira menunggu yang lebih usah sepantikan. Ya, terima kasih. Tapi, kalau boleh saya melanjutkan pertanyaan dari Om Om. Itu begini, yang dikuatirkan itu adalah, kalau tadi kebedaan pendapat kemudian diselesaikan dengan kesepakatan, musyawarat muka, itu oke. Tapi, pada matanya, kan terjadi kekerasan. Nah, pendapat dari Bapak bagaimana mengenai kekerasan yang digunakan untuk memaksakan keimanan ini? Ya tentu, dalam hal agama tentu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh. Secara prinsip, dalam Al-Quran kata-telah, ikrah di kota bayi dan rusuh, tidak boleh melakukan pemaksaan dalam hal yang terkait dengan keagamaan. Karena, ya sudah, lakukan ini pun melihatnya. Nah, biasanya apa? Semuanya akan tidak terjadi keterasan kalau aparat kita bekerja dengan benar. Ini kan petanya sudah sangat jelas. Peta masalah itu sangat jelas. Siapa aktornya sangat jelas. Bagaimana konteks bisa terjadi sangat jelas. Aparat ada tadi membiarkan. Ya terlihat. Padahal itu kemudian betul-betul dilakukan. Pertama, pendekatan persuasif. Komunikasi menghargai ketemu. Dan kemudian dijaga permasalahan selesai. Kemudian berikutnya, dalam kasus yang terjadi dengan Ahmadiyah, misalnya waktu itu dikenal di tengah raya akan ada penerahan masalah. Masalah dari kelompok Ahmadiyah juga mengerapkan masalah. Dari kelompok Ahmadiyah juga mengerapkan masalah. Polisi ada di tempat. Ya cuman lihat aja. Malah kan mereka bisa melakukan pencegahan sebelum terjadi masalah. Ini juga bagian-bagian yang menurut saya penting juga dipertanyakan tentang peran keamanan kita. Sebab, ya negara dengan segala, apalagi sekarang segala macam hadapan mereka miliki. Bahkan cloning hapipun bisa melakukan hak hukum gitu. Itu kan sangat mudah untuk mendeteksi seluruh masalah ini. Kalau kemudian negara menginginkan ada harmoni, ada damai, dicegah. Tapi kalau kemudian negara menghuyankan, dan ada pula yang mengompori, ya bisa kejadian itu. Jadi, saya kira tugas kita semuanya memang di satu pihak, ya menyelamatkan komunitas kita untuk tidak mudah terlibat dan tidak terlalu keras untuk menghadirkan kekerasan maupun pemaksaan-pemaksaan. Nomor dua, melakukan terus-menerus pengajian atau penyadaran maupun pencerahan untuk menyadari tentang bahwa agama itu bukanlah kekerasan, bukanlah pemaksaan. Agama adalah tanggung jawab, agama adalah seni kehidupan yang sangat tinggi nilainya. Dan karanya kita penting untuk memahamnya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, tetap saya ya karena kita hidup dalam satu negara, ya negara harus hadir. Untuk tadi satu pihak menghadirkan keadilan, yang ingin disampaikan oleh Pak Lee, tapi yang lain juga untuk melakukan hidangan negara preventif, termasuk juga terkait dengan masa penegakan hukum itu sendiri. Ketika kemudian menegakkan hukumnya tidak adil, ya itu akan menghadirkan kecewa dan mungkin marah dan suatu ketika meledak, itu sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Dan belakang ini banyak sekali tokoh masa yang merasa dilakukan secara tidak adil. Satu hal yang, ya mohon maaf terkait dengan penggalangan dana untuk aksi 212. Kemudian ditangkap dan sekarang ketulayasannya jadi tersangka dengan tuduhan tidak pidana pendudian uang. Padahal kan pidana pendudian uang itu kan harus ada asal-masalnya. Itu dananya namanya kecucian, berarti kan dana dari uang yang kotor. Uang kotor dicuci, uang kotor itu apa? Korupsi dari penjualan narkoba, kejahatan-kejahatan. Kemudian dicuci. Nah ini bukan, bahkan dari narkoba, bukan dari korupsi, bukan dari miras, bukan dari kejahatan apapun. Tapi umat yang kemudian saling menginfakkan ya 100 ribu, 400 ribu, 1 juta. Kemudian terkumpul angka sekitar 6 miliar uang. Karena yang hadir lebih dari 7 jutaan orang. Belum lagi yang tidak hadir juga mereka menginfakkan. Kemudian diambil. Dan kemudian dia tersangka. Mudah-mudian teriasa karena dianggap sudah memindahkan kekaitan tanpa seizin yang memberi. Nah, ini kan penakannya jelas. Ini adalah untuk kegiatan keislaman, kegiatan dan peristiwa 212. Jelas peristiwa yang amat sangat aman tertib dan damai. Bahkan presiden datang, waparas datang, minggu polcam datang, pangmateng datang, kapolri datang. Bahkan presiden Jogowi, hidato, orasi, takbir dan terima kasih. Karena ini demo yang sangat tertib. Karena ini kegiatan yang sangat tertib dan sangat damai. Dan kalau begini kok kemudian pengumulan dananya menjadi. Sementara ada yang mengumpulkan dana. Dalam laporan dari Junimat Firsang itu. Sampai 30 miliar. Sudah dilaporin. Jogohadi. Gak bisa seperti namanya Pak Louis pasti sudah tahu. Tapi gak ada jenakan apa-apa. Belum lagi. Banyak masalah apa-apa. Jadi kayak gini itu yang menghadirkan kemarahan, menghadirkan itu potensi terjadi masalah. Jadi karanya sebenarnya negara harus hadir untuk menjaga harmoni ini. Jangan sering menjadi goyang. Karena keabsinan daripada kita. Terima kasih. Jadi yang penting Anda tidak mengenalkan kekerasan itu. Ya karena memang agama melarang. Nah satu. Nomor dua juga karena kita orang Indonesia yang sangat terbiasa dengan. Memayu Hayu Nimbabwono. Yang kita terbiasa dengan. Apalagi kita dari partai politik. Mana ada partai politik orientasi kekerasan. Kami yang kemudian mengambil jalur partai politik. Yang diuruh demokrasipasi orientasinya tidak dialog. Ya rentasinya adalah saling mendengar, saling membahas, saling berbagi. Mencari tiga tengah gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ah. Mbak Ade. Ibu Ade. Silakan. Saya Ade. Ada dua pertanyaan. Pertama mengenai organisasi Islam di Indonesia. Tadi sudah disebut NU Muhammadiyah. Itu dua yang besar yang moderat. Kemudian sekarang ada yang namanya FPI. Ada HTI. Nah ini sekarang ini kok banyak dikait-kaitkan dengan yang dua ini. Banyak dikait-kaitkan dengan radikalisme. Nah ini bagaimana nih Pak? Saya sendiri stigma saya terus terang saya berubah terhadap FPI. Itu saya punci banget sama FPI. Tapi karena Pak Jaya, saya terus terang saya harus terima kasih. Beberapa tahun yang lalu saya dapat WhatsApp dari Aila. Saya mau ada interview dengan Pak Jaya dengan Pak Prisik. Saya lihat. Begitu saya lihat saya balik. Ini settingan saya bilang. Oh enggak. Enggak settingan. Karena disitu kelihatan Habib kok beda ya di Habib Prisik. Kemudian tahun lalu saya diajak ke Pak Depokan Habib Prisik. Nah itu langsung saya berubah. Kemudian pada tanggal 2 November. 4 November. Saya ikut aksi itu. Saya ikut untuk menyaksikan. Apa sih sebenarnya. Langsung stigma saya berubah. Dulu saya kalau ada orang pakai daster, ngomongan daster, saya beri. Nah sejak itu saya jadi jurubicaranya malah. Saya terangkan ke teman-teman saya. Teman-teman muslim yang puluh yang pengejibab tapi masih milih yang non muslim. Ya ibaratnya itu loh. Itu saya sampai menjadi kayak jubirnya. Nah terus kemudian sekarang ada HTI. Yang saya lihat saya benernya anti Pancasila. Saya enggak tahu benar atau enggak. Nah tadi malam kebetulan saya baca. Di Belgia ini, di Eropa ini. Kan banyak ilikiran ilikiran muslim. Orang tuanya, orang tuanya yang muslim ini ya tua-tua yang muslim ini sangat khawatir. Karena anak-anak mudanya yang nomor 15 sampai 20-an. Ini sangat khawatir. Justru anak mudanya. Enggak ngerti kenapa itu Pak? Akhirannya itu militan tidak seperti orang tuanya yang muslim-muslim ini sudah lama tinggal di... Saat ikhwan muslim ini Hasan al-Banna dan Hasan al-Banna menerima dengan sangat baik dan memperjuangkan dengan sangat efektif. Dan kemudian didapatkanlah pengakuan dari Liga Arab untuk pemerdekaan Indonesia. Jadi ini juga karenanya bukan sosok ya atau pihak yang antipati dengan Indonesia. Tapi justru menjadi bagian dari yang memperjuangkan pengakuan untuk pemerdekaan Indonesia. Itu ada dalam buku revolusi, diplomasi revolusi. Kalangan salah satu dari diplomat yang sudah sangat senior. Ya sudah menikah sekarang. Misalnya itu dia. FPI dan HTI. Memang dulu stikmanya ya radikal. Dulu FPI pernah juga ketemu dengan sejarah intima dulu. Tapi kemudian Habib Rizik pernah membekukan FPI. Karena beliau lihat tadi terjadi peristiwa-peristiwa radikalisme yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah beliau pemandukan. Ini terjadi dijalankan. Dibekukan untuk kemudian dilakukan semacam screening atau semacam reorganisasi gitu ya. Untuk mendisipinkan gitu. Selain juga memang menanggap. Ada freerader yang memang menunggangi untuk kepentingan macam-macam. Kalau kita mau jujur dengan terorisme ini kok juga aktornya kan terlebih. Ya misalnya ya kenapa pula dulu selalu disebut tentang awas dengan terorisme. Itu awas dengan pendidikan di Timur Tengah. Bahkan kemudian tidak boleh usaha-usaha dari Timur Tengah mengajar di Indonesia. Karena menyebabkan terorisme. Itu yang namanya Imam Samudera pernahkah belajar di Timur Tengah? Tidak pernah. Yang namanya Amalozi pernahkah belajar di Timur Tengah? Tidak pernah. Yang kemudian Santoso itu pernahkah belajar di Timur Tengah? Guaten, Guatenate, tidak pernah. Semuanya belajar di Indonesia. Yang dari depan saya belajar di Timur Tengah. Saya Tagir Sirot belajar di Timur Tengah. Yuna Hari Riyas belajar di Timur Tengah. Qurey Sihab belajar di Timur Tengah. Alwi Sihab belajar di Timur Tengah. Inilah kami-kami jadi Timur Tengah. Gus Dur pernah belajar di Al-Azhar, pernah belajar di Bagdad di Timur Tengah. Kenapa kemudian dia jadi kami di Timur Tengah? Ada apa rupanya? Jadi ada pihaknya yang tidak suka kalau Indonesia itu berdekatan dengan Timur Tengah. Supaya tetap saja ke belaknya adalah mungkin ke Iran, mungkin ke tempat yang lain. Itu bagian-bagian. Temas airnya juga begitu dulu. Jadi ada pihaknya yang ingin kemudian memestigmakan dengan para penyusup atau beragama agenda. Ya kalau disetting lah juga bukan. Tapi Hagu Rizik menyadari itu dan Presiden melakukan perbaikan-perbaikan dan kita lihat sekarang. Bahwa setelah bisik beliau termasuk kemarin dalam demo terakhir di depan DBR itu kan. Tadinya kan beliau sudah mengatakan tidak akan hadir. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Bia Kapolri bahwa ini kok di tengahnya akan ada agenda untuk menghadirkan anarchy. Dan bahwa itu pemerintah datang. Dan memang terlihat itu lah kalau Ibu melihat sebagai video yang menyebabkan. Kan begitu kemudian disebut waktu itu pimpinan Komisi 3 menemui rekan-rekan yang demo. Dengan demonya adalah keadilan terkait dengan masalah penggakar hukum terkait dengan Mas Ahok, terkait dengan penghentian sebagai gubernur, karakter terdakwah, kemudian menghentikan penistahan agama, menghentikan kriminalisasi pada ulama, penangkapan pada mahasiswa, tuntutan-tuntutan yang saya kira masih sangat wajar. Tapi kemudian kan dirasakan ada yang seolah-olah ingin membawa kepada tindakan yang anarchy. Nah ketika kemudian pimpinan Komisi 3 setelah menerima delegasi yang rekan-rekan yang menyelengiakan aksi ini, kemudian mereka datang ke panggung di depan DPR dan diperkenalkanlah. Pimpin yang datang adalah ketua Komisi 3, Pak Babang Susetyo, kemudian wakil ketuanya Pak Mutfahriah Rahab dari PAN, dan keunitia Pandya Itan dari BDB, wow, bunyum uang yang luar biasa gitu ya. Menjadi hampir di Asia terkendali. Dan kemudian tampilah di BDB, siap menegaskan kembali. Saudara-saudara sekalian, kita di sini akan melakukan anarchy atau tidak? Kita tidak akan melakukan ahli. Betul, betul, takbir Allah. Kita di sini tidak akan membelikan pemerintah. Betul, betul, takbir Allah. Kita di sini tidak akan menduduki DPR. Betul, betul, takbir Allah. Selesai, Pak. Jadi kehadiran beliau. Tadi siang diwajar di Lombok Timur, benar-benar dari pagi saya di Lombok Timur, Ibu. Dan mes, tadinya sih agendanya, besulnya malam baru saya pulang. Tapi karena saya ingat dan diingat lagi oleh Pak Jayasuprano, malam ini ada ajaran ini. Jadi saya percepat balik dari Lombok Timur untuk bisa hadir dengan Pak Jayasuprano di sini. Nah, jadi saya katakan bahwa mana gelar pasukan TNI dan Polri itu dalam rangka pengamanan di situ itu pasti harganya tidak murah. Bisa di atas 1 miliar itu. Mungkin malah lebih. Habib disiksa gratis menyelamatkan dan mengamankan masa. Gratis. Ini tidak perlu dijawab. Beliau menghadirkan harisma untuk kemudian mengembalikan kepada jati diri, daripada aksi juga umat untuk tidak merusak negara, tidak merkena narki, tidak melakar perburukan, dan semuanya aman dan dami. Jadi saya kira memang itulah tentang EPU. Dan saya kira ini, bukan saya kira. Inilah fitur mereka. Tentu harapannya adalah kalau beliau sudah demikian sangat akomodatif dan sangat membantu. Masa ya dikoyokyo terus. Harusnya semuanya selain tiga-tiga. Itulah yang bisa kita gotong royong, selarang pakat kan. Dan apalagi sebagian yang didulikan kepada beliau kan juga. Dalam berakotif, ya kurang proporsional kalau saya sih. Beliau menyebut tentang sila pertama dari Pancasila yang dipidatur Kalibung Karno, ketuhanan ada di nomor 5. Memang saya tidak setuju dengan penyebutan beliau. Tapi penyebutan ini, bandingkan dengan seorang artis yang ketika ditanyakan Pancasila, menyebutnya kayak bebek, lagi macam-macam gitu ya. Itu juga gak dikena kasas hukum, malah dijadikan Duta Pancasila. Mereka kayak gini, kayak gini kan menghadirkan kondisi yang tidak. Menurut saya ketika kemudian dan RPI tidak demikian sangat akkumulatif. Dulu mereka akan meninggalkan demo yang 2-12, itu kan tadinya demo melalui sholat di Mas Wanjal Jalan, Subirman dan Tamribo. Kemudian karena polisi blablabla akhirnya, oke udah mau untuk kemudian tidak lagi, tidak jadi selesai, tapi di Monas. Tadinya kan ada juga keinginan sampai ke DPR. Tapi karena sudah polisi tidak menghendaki, ya sudah akhirnya mau gak sampai ke DPR, cuma sampai ke Bundaran AI. Sudah mau. Yang aksi yang 12-12, yang sebelum terakhir itu, kan tadi mereka mengolong maswa. Dari Monas ke Bundaran AI. Tapi karena polisi tidak mengizinkan dan supaya tidak dia di konflik kontropen lain sebagainya, ya sudah mau akhirnya hanya di Masjid Siklah. Ya sudah, sudah akan berbiasa. Nah HTI memang agak segi berbeda ibu. HTI ini mereka, ya belakangan, tadi kurang sesuatu juga ya. Tadinya kan mereka sangat anti dengan yang namanya demokrasi, yang namanya pemilihan kepala daerah. Karena dianggap ini adalah produk dari barat. dan produk barat itu artinya adalah kafir atau kufur. Dan mereka gak mau. Tapi ya lama-lama mereka juga, mau juga untuk kemudian menerimanya bagian daripada dilihat pihaknya. Tapi memang mereka masih memegangi beberapa hal yang serapisi mereka sebut sebagai, ya kalau itu bukan dari Islam murni, ya dianggap ini sebagai, ya dianggap ini sebagai, dari kufur, apa namanya, tawut atau dari sila-silanya. Sehingga, untuk beberapa hal yang terjadi dengan, dengan Pancasila secara langsung, mungkin mereka masih memerlukan waktu. Tapi, mereka juga sudah menegaskan bahwa, Pancasila itu sebenarnya, kalau dilihat dari sila-silanya, juga bisa tidak bertentangan dengan agama Islam. Sehingga kemudian pun mereka juga, berada di Indonesia, menjadi bagian daripada, organisasi yang resmi yang ada juga di Indonesia. Itu artinya adalah bahwa, mereka juga sesungguhnya mempunyai kemauan untuk kemudian menjadi bagian daripada, Indonesia kita. Bahwa mereka masih mempunyai beberapa hal yang masih berbeda, saya kira itu bagian-bagian dari, di satu pihak tugas negara untuk, membuktikan bahwa dengan Pancasila, maka bisa menghadirkan, fisik ketuaannya yang lisa yang sebenarnya, manusia yang sebenarnya, yang persatuan Indonesia yang kokoh dan kuah, manusia yang berada, yang kerayatan untuk merakyat, dan keadaan itu bagi segera Indonesia. Karena bagian-bagian yang kritik adalah, kita katanya keadaan segera Indonesia, tapi ternyata, ia menimati hanya sebagian kecil warga Indonesia. Katanya ketuaannya Maha Isha, ternyata keuangan yang maha kuasa. Kayak gini kan bagian-bagian yang harus tetap dikritisi, untuk kemudian, nah kalau itu kemudian terkritisi, saya juga terperkiakin bahwa mereka adalah keluarga besar dari, halusnya Maha Isha akan tetap kembali. Beristinya mereka siap untuk dialog juga, dan itu ada satu hal yang, saya kira modal besar untuk kita bisa bertemu di titik yang terbaik, dan bisa kita lakukan. di Belgia dan di banyak negara di barat itu memang, anak-anak muda ini kan di dunia yang sekarang menghadirkan beragam keterbukaan nih, termasuk keterbukaan informasi. Di satu pihak mungkin mereka merasa tidak terpuasan, di pihak yang lain mereka sangat mudah untuk mengakses informasi. dan memang di dunia maya ini kan segalanya ada yuk, termasuk apakah yang mengajak kepada intolerasi sama-sama banyak, yang maya berat tolerasi sama-sama. Tapi anak-anak muda ini kan ingin yang serba, serba heroik, yang serba, serba to the point, yang serba. Nah itu ketemunya kan dengan yang kelopok-kelopok. Dan belum lagi mereka akan ketemu dengan misalnya, ya mohon maaf, perilaku tidak adil terhadap bangsa Palestina misalnya. Israel masih tutup saja dianamaskan, setelah saja dilindungi, sementara Palestina selalu saja dikerjain selalu. Nah ini bukan kemarahan. Nah kemarahan itulah bertemu dengan fata-fata di dunia maya semacam itu, dan sebagiannya barangkali juga karena faktor industrinasi dari pihak-pihak yang tidak ada tanggung jawab. Sebagiannya mungkin memang ada atau di luar Islam yang memang menghadirkan kekacauan. Banyak seperti kasus bom di Paris itu kan. Ternyata yang melakukan adalah anak yang dikenalnya sebagai pemabok. Nah kalau pemabok apa mungkin hidup Islam. Jadi ini bagian-bagian yang saya kira tetap tentu keprihatin harus kita ketengahkan, kita ketengahkan untuk mengkoreksi penyimpangan-yimpangan itu. Dan menurut saya tetap saja itu adalah bukan mainstream ibu. Tetap saja yang mainstream adalah, yang mayoritas mutlaknya adalah mereka-mereka yang yang tua maupun yang muda, di Eropa maupun di luar Eropa yang tetap ingin berada dalam arus moderasi, yang selain tetap terus bergerak. Dan itulah yang menjadi tantangan dari kalangan moderat. untuk kemudian tampil ke depan, maju, jangan menjadi silent majority. Yaitu-yaitu mayoritas yang tampil ke depan, membuktikan bahwa beragama yang moderat itu bukan hanya bisa, tapi ternyata membawa manfaat, menghadirkan kemajuan, menghadirkan kemodernan, menghadirkan kesejahteraan, menjadi solusi bagi pemasaran yang banyak. Tampil. Dan kemudian berdialog. Ajarlah kawan-kawan kita, ini sering-sering kali udah dari wajah sebenarnya. Kalau ada dialog, kalau ada seminar, kalau ada diskusi tentang radikalisme dan sebagainya, sering yang diundang hanya kelopok moderat. Yang kelopok radikal gak pernah diundang. Nah ibaratnya anak nakal gitu, ibaratnya anak nakal. Nah nakal itu seringkali kan nakal karena ini mencari perhatian. Dan sudah mereka cari perhatian, gak diperhatikan juga, gak pernah diajak, gak pernah didengar, ya semakin makin nakal. Jadi mengapa tidak? Mungkin suatu ketika juga forumnya Bapak bisa mengundang keantar dari HTI gitu. Pak Ismail Risanto sangat siap untuk diajak bergialog. Ya. Saya bisa hubungkan nanti kalau Bapak berkenaan untuk kapan-kapan diundang oleh Baya Yusuf Fadi Yusuf Pernah. Jadi ini berkat kedua, berkat pertama dulu menghadirkan hari krisik, berkat kedua menghadirkan Ismail Risanto. Ismail Risanto itu jugirnya Yusuf Tahrir. Dia katalah semua seorang yang satu-satunya. Orang Jogja itu kan luwes lah. Jadi gak kebayang orang Jogja menjadi radikalis, menjadi dialogis. Jadi kalau saya sih secara prinsip mereka juga berada bertingkat-tingkat. Tapi mereka siap untuk berdialog. Dan siap untuk dialog itu artinya mereka siap untuk juga mendengar, menerima, dan sekaligus juga saling-saling saya memahami. Nanti pada akhirnya seperti apa silahkan Ibu. Nanti biar dia datang ke sini untuk kemudian bisa diajak dialog bagi. Pertanyaan anda tabayun. Tabayun. Begini. Saya sedikit panu bocor dan rahasia. Waktu saya mengundang anda ke sini. Banyak pihak protes. Kenapa kok ajar orangnya? Saya bilang beliau menguasai masalah. Wah tapi beliau kan punya pokoknya mereka yang tidak setuju dengan anda. Tapi begini. Saya bilang, duh silahkan datang. Gak mau pak. Itu loh yang menyebabkan putusnya dialog ini. Karena tapi Ibrahim memang sengaja gak mau dialog pak. Pokoknya ya. Pokoknya ya. Jadi ya tadi memang sudah terjadi suatu tujuan. Tidak maksudnya harus delay. Tidak boleh diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya gak delay. Itulah. Ada ya pak. Dan itu yang menyebabkan saya kira masalah intoleransi ini. Kemudian gak akan berhenti pak. Saya undang mereka dos-dum. Kalian kasih tau. Apa kesalahan di daya keluar lain. Saya tahu. Saya kena dengan beliau. Beliau terbuka. Tapi memang punya prinsip. Semua orang gak boleh. Nah ini. Sekedar bawah ini. Sekedar suatu. Kita kan selalu menyalahkan. Bahwa orang.